selamat menikmati di jalan ke daerah Sandy Source itu ada temen gue yang dia tinggal di Sandy Source nih dia ternak sapi kerjanya nah di daerah sini dia ngasih tau ke gue kalau ada tetangganya yang punya mobil udah terbengkalai bertahun-tahun udah gak dia pakai lagi karena abis mengalami crash ya si mobilnya itu jadi udah gak dipakai dan mobilnya itu Honda Civic Type R, gila ini first time gue punya Civic kayaknya di kota ya dan jarang juga Civic di kota berkeliaran gue sangat excited banget hari ini buat nge-explore mobil itu temen-temen ya dan lokasinya itu di koordinat 4001 barusan udah gue telpon disini di depan koordinat 4001 ada rumah deket tower katanya ya, so kita bakal coba ke koordinat ini dulu kali ya karena gue belum tau juga pastinya nah gue kan disini nih gila lumayan jauh juga pak PR juga ya cuma it's okay karena restorasi adalah hobiku dan sangat satisfying ketika modifnya gue suka banget modif-modif mobil jadi ya namanya juga hobi kita langsung aja guys ya ini mumpung masih siang juga nih ini gue bawa pistol bukan pistol lagi pak ini beredet ya buat jaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan gitu kan karena lagi marak banget pencurian mobil guys di kota tuh so kita langsung saja kenceng banget trucknya nih tadi pagi tuh trouble guys mesinnya tuh sempet gue cek tadi sebelum gue berangkat udah oke, udah gue benerin nah semoga nanti gak trouble lagi ya karena pas tadi pagi dia tuh mentok di 20 km per jam bayangin tuh harus gue ganti kayaknya nih truck oke ini gue ambil jalur tol kanan temen-temen ya biar cepet karena kalau gue lewat perbukitan finewood kayaknya agak PR juga soalnya kan nanjak banget kan dia nah jadi gue pilih ke tol kanan aja biar oke oke karena gue harus pinter-pinter milih jalur sih buat truck ini guys ini truck lumayan PR juga gitu kalau di bawah nanjak nah ini lokasinya depannya saya sudah tidak sabar untuk melihat kondisi mobilnya ya nah ini koordinat 4002 berarti 4001 di depannya ya oke nah ini dia yang gue bilang ya rumah deket tower temen-temen ya ini kan ada tower kan nih kayak semacam tower sinyal gitu kali ya atau tower radio kalau gak salah guys nah ini lokasi rumahnya ya sesuai yang tadi dibilang nih di depan koordinat 4001 nah kalau kita lihat nih ya ini ada koordinat 4001 disini jadi bener ya lokasinya di depan sini guys nah ini nih ini rumahnya nih ada kincir ada bendera Amerika juga bener banget ini dia guys ya so kita bakal langsung aja ya parkirin trucknya kayaknya gue bakal coba parkirin trucknya itu ngadep ke belakang temen-temen ya biar kalau ada mobilnya bisa langsung gue derek gitu ya karena kalau gue palanya ngadep rumah agak ribet juga nanti kan puter-puter baliknya oke kita parkirin aja disini nah ini mumpung cuacanya masih cerah jadi pas banget ini jam berapa ya jam 10 harusnya nih jam 10 guys seharusnya guys so kita bakal coba liat mobilnya dimana ya ini lokasinya gak serumit pas gue nemu skyline yang langka di Cayo sih ya ini kan kayak petakan rumah gitu kan jadi harusnya sekitaran sini sih disini juga gak banyak bangunan jadi gue bisa lebih mudah untuk nyarinya jir dimana ya di halaman belakang gak ada cuy ini ada tempat barbecue temen-temen liat nih gila kayaknya dulu ini adalah rumah keluarga yang sangat bahagia gitu kan misalnya ada tempat barbecue gitu kan ada pizza juga tempat nongkrong ini view-viewnya apa ini jalan raya ya pemandangannya oh ini nih ini dia mobilnya gokil gue kira apa loh ternyata uh bener dong ini dong gila ini keren sih dari bentukannya ini udah sangat familiar kalau ini adalah Honda Civic temen-temen ya meskipun gak ada lampu gak ada headlamp tapi ini tuh Civic gitu gue tau ini bentukan Civic tuh kayak gini gila kita liat ya ini bisa di restoran atau enggak dan kalau kita liat joknya ya oh kalian liat tuh joknya masih sangat mulus ya dan yang ancur yang kena itu bagian body partnya aja nih bagian eksteriornya wah ini velg apaan bro gila Civic pake velg Toyota baru pertama kali gue liat Civic pake velg Toyota terus velg Toyotanya tuh Toyota jadul lagi kita coba liat belakangnya ya tuh belakangnya ancur banget sih parah sih ini ini dulu katanya bekas ini guys jatoh ke jurang dia gila ancur banget eksteriornya cuma ini kalau kita liat interiornya guys ya ini tuh better ketimbang mobil Skyline yang kita temui kemarin eh bentar gue liat dulu oh enggak juga sih sama aja penyok ya tuh parah juga gitu penyoknya cuma kita liat dia kena engine damage atau enggak uh kena sih guys harusnya guys ya gue pas buka cup gue ngeliat mesinnya itu kayak penyok gitu tuh wah ini kena engine damage cuy ini kayaknya gue bakal coba ganti mesin dan gue pengen swap engine sih ini kan mesin Honda ya kita coba swap engine ke yang lebih sangat sangar kali ya terus suaranya juga pengen gue ganti gitu kan karena yang kita tahu Civic tuh keren sangar cuma kurang sangar aja gitu kita ganti mesinnya guys kita swap engine coba kalian punya saran swap engine ke mesin apa kalian komen aja di bawah ya cuma sebelum itu gue bakal coba restorasi dulu karena takutnya guys ya percuma kita mikirin swap engine pas di restorasi gak nyala gitu kan aneh juga jadi kita bakal langsung aja derek ya mumpul masih cerah nih cuacanya karena takutnya keburu malem gak enak juga kalau gue ngerjain restorasinya tuh malem tuh gelap gak keliatan gitu oke semoga truk ini kuat ya tuh lihat mundur aja gak bisa guys astaga mundurnya kayak berat berat sabar kita derek dulu temen-temen ya nah kita turunin dulu talinya kita langsung aja cantolin guys ya semoga bisa nih wah susah juga bro gak nyantol gitu loh guys gak mau loh dia wah susah kalau gak bisa dicantolin ini mau gak mau gue harus pake opsi lain gitu buat nih mobil coba kita dorong dulu deh gila kedorong sama truknya kuat banget ya kita coba dereknya dari belakang guys coba ya ini kayaknya bempernya nih bermasalah cuy tuh gak mau loh dia guys coba coba dari belakang ini kalau gak bisa pake truk ini kayaknya gue harus pake truk derek deh guys yang gede gitu panjang gitu kayak towing nah ini nih nah mau kan kalau di belakang kan tuh oke tuh bempernya berarti trouble ini udah gak ada rangkanya kayaknya guys depannya tuh udah patah kayaknya guys so gue excited banget temen-temen buat restorasi mobil Civic ini karena ini menurut gue mobilnya cukup oke ya keren lumayan kece juga jadi kita langsung saja merestorasi guys ya oke lokasinya gak terlalu jauh dari bengkel gue nih di daerah sini kita lihat berapa mil 3,9 mil adik-adik ya langsung saja geng nah truknya aduh kayaknya gue sih gak pede ya kalau jawa kalau lewat kanan itu guys dia tuh nanjak soalnya kita coba ambil bawah aja kali ya kita bakal ambil bawah aja biar jalanannya turun karena kalau gue ngambil ke sana guys itu beresiko sih ketinggian ini truk kayaknya gak kuat juga apalagi jalanannya pasir kan gripnya kurang bagus untuk truk se lemah ini karena gue selama restorasi mobil gak pernah truknya tuh yang nanjak banget gitu itu tadi nanjak banget sih itu sih agak ngeri guys ya so di depan kita bakal tembusin ke kiri temen-temen ya ini udah jalan raya ini deket juga nah ini gue lebih suka eksplor mobil tuh di daerah perkotaan gitu atau perbukitan lah ini kan perbukitan kan nih di tengah-tengah kota deket sama kota lah karena kalau di pulau yang harus nyebang itu PR juga cuy jauh juga terus perjalanannya tuh sangat lama guys ya oke sisa 4 mil kita nikmati saja perjalanan ini ya duh truknya mogok apa gimana nih bensin aman ya gila speednya lihat guys 20 km per jam bayangin ya ini mesinnya trouble sih seperti yang gue bilang dari awal makanya kayaknya nanti gue bakal coba cek atau gak gue ganti aja si truknya sih guys tuh lihat makin sini speednya tuh makin pelan geng makin hari tuh ya kita nanti ganti temen-temen ya oke so kita nikmati aja dulu detik-detik truk ini dipake ya mungkin nextnya kita bakal ganti truk kita lihat nanti ya oke akhirnya setelah penjalanan yang sangat jauh ya dan sangat membosankan guys bayangin 20 km per jam dari awal sampai gue nyampe ke bengkel gila itu boring banget so ini udah nyampe temen-temen ya ini mobilnya udah gue masukin ke dalam dan kita bakal masukin dulu truknya seperti biasa ya setelah itu bakal gue persiapin semua barang-barangnya dan lain-lainnya nah buat truknya gue bakal taro aja disini wah ini truknya harus udah istirahat sih guys sudah harus gantung kunci dan pensiun ya dari dunia perderekan oke kita langsung aja restorasi guys let's go karena setelah ini gue ada urusan coy di kota ini jadi gue punya waktu restorasi sekitarnya 2 hari lah ya nah gue bakal taro dulu toolboxnya disini menaruh toolbox seperti biasa ya kita ambil-ambil dulu alat-alatnya nah buat peralatan body part lainnya yang kecil-kecil ada disini temen-temen ya kita ambil dulu nah buat body partnya pintu segala macem udah gue siapin juga disebelah sana di ruangan kontainer itu tuh yang abu-abu itu tuh taro boxnya emm apalagi ya oh iya body partnya body partnya gue udah pesen juga guys yang baru-baru ya yang bukan standar maksudnya ini kalo kita liatin tuh gak ada spoilernya cuy ini nah kebetulan kemarin gue udah pasang spoiler udah beli spoiler tuh ini kalo gak ada spoilernya ini mirip ini kayak mobil-mobil hatchback gitu meskipun ini civic hatchback gak sih guys coba kalian komen di bawah ini civic hatchback atau type R type R kayaknya ya oke kita bakal langsung aja restorasi mobilnya ntar gue buka backupnya dulu dan kita bakal liat hasil akhirnya ya temen-temen ya gue udah gak sabar banget sih dengan kondisi yang kayak gini uh parah banget kita liat hasil akhirnya oke oke akhirnya selesai juga ya setelah memakan waktu berjam-jam nih gila mesin doang loh ini gue ganti sih guys mesinnya karena yang tadi menurut gue engine damage-nya udah parah banget jadi biar cepet gue langsung ganti mesin aja tadi gue coba restorasi mesinnya dan itu tuh gak bisa coy susah banget rumit nah ini gue ganti aja mesinnya ke mesin civic juga ya cuma yang bagus gue beli di market harganya cukup oke ya buat sementara nanti buat swap engine yang tadi gue bilang itu kita pikirin nanti temen-temen ya karena gue masih nyari-nyari mesin juga kira-kira mesin apa yang cocok dan mesin apa yang bagus buat gue tanem di civic ini guys ya nah ini buat body partnya eksteriornya udah oke tuh udah oke banget malah ya tuh gila udah keren banget sih ini ini dari civic ini gue suka headlampnya sih lampu depannya sih gue suka aja gitu kayak gantengnya gitu guys terus lampu belakangnya juga gue lumayan suka nah ini belakangnya liat gila sangat mobil family friendly gitu kan ya belakangnya tuh gak ada aneh-aneh gitu gak ada audio atau gak nitro tabung nose gitu-gitu drill buat nyimpan barang temen-temen ya tapi nanti gue bakal coba modif yang lebih gila lagi buat mobil ini nah sekarang kita coba ganti body partnya ya nih karena body partnya sangat standar tuh kayak botak aja gitu guys dan gue bakal coba pasang body part yang udah gue beli sebelumnya oke nah dimulai dari spoiler geng yang tadi gue bilang gue udah beli dua nah ada yang ini ini yang kedua ini merknya JS Racing ada yang ini juga nah ini tuh yang familiar di civic geng spoiler ini ya coba kalian rekomen spoiler satu atau dua gue lebih prefer kedua sih ya eh satu sih karena yang ini menurut gue terlalu tinggi dan kurang matching aja gitu oke udah nah front bampernya bamper depan ini gue beli splitter sama canard juga nih kayaknya gue bakal pasang splitternya dong apa canardnya guys ya splitternya dong kali ya karena kalau gue pasang sampingannya tuh kayak kucing gitu guys kayak apa ya kayak kumis kucing gitu gue kurang suka gitu ya kan iya gak sih selera sih guys ya nah kalau depannya doang tuh liat bawahnya doang tuh jadinya tanpa sampingnya tuh nah kalian bisa liatkan perbedaannya kan tuh nah gue lebih suka ini sih kayak lebih clean aja gitu sih mobilnya tuh nah bamper belakang ini tuh karbon guys tuh liat ya kan ada aksen karbonnya tuh gue kurang suka sih jadi gak bakal gue pasang nah ini apa ya lupa juga gue ini side skirt ya emang gak ada perubahan di side skirtnya guys oh kayaknya body partnya nih belum nyampe cuy oke jangan dulu nah kenal pot gue udah beli juga ush gila lu liat ini kenal pot JS Racing ya merknya ini tiga kenal potnya dari ini dua gokil ya ini lebih apa ya dibilangnya ya lebih keceh gitu lebih sangar aja gitu lebih nakal gitu mobil liat ya nah gue bakal kasih yang ini sih nah dalemnya spion ya tuh spion ih gak banget gak sih guys kayak ditambah aksen merah tuh apa gitu maksudnya tuh kurang sih nah ini buat depannya grill depannya nih kalau kalian liat perubahannya ini logo hondanya itu dia ilang tuh yang ori kan yang ini kan kalau kita ilangin logo hondanya itu jadi gini tuh tuh ilangin apa gak guys gak usah gak sih karena kalau diilangin si grillnya tuh kayak agak tebel gitu guys kalau gue liat tuh kayak tebel banget gitu hidungnya tuh kayak gede gitu nah sedangkan kalau kita peseng ini dia lebih clean lebih ramping tuh kalau yang ini tuh aneh gue kurang sih guys ya kalau kalian penyesalan coba kalian komen di bawah ya nah ini hoodnya hoodnya kayaknya gue bakal kasih karbon kita kasih karbon kali ya oh ini banyak sticker gak sih boleh lah kita kasih sticker kali ya keren juga sih oke body parknya udah sisa apa lagi ya warnanya kita coba ganti warnanya gue udah punya konsep gue pengen coba warna putih atau gak merah sih cuma sebelum itu gue bakal coba ganti tipe warnanya ke metallic uh warna abu keren juga ya coba kita ganti ke warna hitam guys uh keren cuma kurang gue kurang cocok sih kita coba warna apa ini banyak banget warnanya coba kalau kalian punya rekomen warna kalian komen aja uh merah nih kurang sih merah sih gue pengen konsep mobilnya tuh clean tapi keren gitu guys oh putih sih kayaknya putih ini pilihan terbaik ya bagi saya jadi sepertinya saya bakal pilih warna putih oh iya ininya guys ini kurang juga sih kalau gue kasih sticker gue kurang cocok jadi kayaknya bakal gue hapus dan kayaknya nih mobil kalau gue kasih livery itu kayaknya lebih kece gak sih guys kan sih sticker sticker kacal gitu iya gak coba kalian komen setuju gak nah gue kasih perlesan putih juga ban nya gue bakal ganti juga karena ini sangat boring ya ban yang tadi tuh sangat aneh uh ini liat gila ini ganteng juga ya keren juga guys velg yang ini nah kita coba cari yang lain yang tadi keren sih gila ini keren juga ya kayak clean gitu tapi kayak kurang aja guys kayak cocoknya buat mobil-mobil rally gitu yang tadi tuh kita coba liat lagi yang lain gila ganteng banget si fix siapa yang dirumahnya punya si fix guys oh ini keren juga ya oh ini keren sih velg-velg kayak gitu tuh kayak cocok gitu di civic tau gak yang kayak gini nih ini sih cocok sih guys tuh keren ya advance GT gue lebih suka velg-velg yang kayak gini sih kalau buat konsep mobil-mobil clean gitu soalnya kalau si apa sih namanya nih kayak rame gitu velgnya kayak modelan gini ini kayak kurang clean aja gitu guys gue lebih suka yang kayak tadi sih atau gak gue kasih velg putih sekalian kali ya oh ini matching juga sih sama si stripping merahnya tuh kayaknya gue bakal pasang velg yang tadi buat sementara temen-temen ya atau gak yang ini nih kalau pengen clean banget tuh keren banget ya gokil atau gak di bagian tuner kali ya kayaknya keren nih coba kita lihat dulu kurang sih yang tadi oke sih yang advance GT menurut gue oke jadi kayaknya gue bakal kasih yang gitu tuh gak TE37 keren nih tuh gila TE37 kali ya cakep juga guys cuma warnanya itu black banget hitam banget gue pengen warnanya tuh yang abu grey tadi sih nah ini nih nah ini dia oh ini ganteng sih jujur keren 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 oke bannya udah terus plat nomernya kita ganti ke warna hitam biar lebih elegan aja keren sih perpaduannya nih ada stripping merah oh ini ada sticker bro tapi gak ada ya memang harus dibikin guys kalau kita pengen kasih sticker menurut kalian kasih sticker kaca atau gak usah nih plat nomer depan kayaknya gak bakal gue pasang karena saya suka melakukan kriminal di kota jadi plat nomernya cukup satu ya gila ini clean banget sih gue demen banget mobil-mobil yang clean gini oke kita tuning mesinnya terus pengeremannya juga oh udah udah paling bagus transmisinya kita tuning lagi suspensinya oh ini udah sangat cheaper ya cuma gue pengen coba cheaperin lagi nanti ya kita beli airsus karena gue belum ada airsus guys turbo-nya juga udah oke udah semua nih gila ganteng banget nih mobil ganteng banget gokil gila look at that bro what a nice car bro gila ganteng ya coba kalian read guys mobil ini satu dari eh satu sampai sepuluh nih buat kalian yang pengen denger start engine-nya ini tadi makanya gue bilang gue pengen restorasi mobil karena eh bukan restorasi gue pengen swap engine karena gue boring denger suara mesinnya liat nih tuh tapi wajar ya dia kan dia kan standar jadi suara mesinnya kayak gitu makanya gue pengen coba swap engine biar dia tuh lebih nakal lagi gitu mobilnya kalau kalian punya saran swap engine ke mesin apa coba kalian komen di bawah ya kita coba test drive guys gila tarikan awalnya sih gokil kenceng sih uh remeh liat gila pakem banget wah gokil sih gila keren banget ini ini gue suka sih guys liat lampu belakangnya ini kalau gue nyalain ya kalau gue nyalain terus gue liat stripping lampunya cakep banget bener-bener clean banget Civic Type R gila keren ya ditambah spoiler sangat ganteng dan liat velgnya geng pas kan gue pilih velg liat ganteng banget terus ringnya juga gede gue suka mobil kalau velg ring velgnya tuh gede gue suka gila depannya ganteng banget oke sih ganteng banget oke kita coba test drive ya kita gaspo lagi joknya ini udah keren guys jadi gak bakal gue ganti dan interiornya gila ganteng banget speedometernya juga udah normal lagi semuanya udah normal kita coba lampunya ya lampunya udah normal ya berjalan dengan baik gila keren banget gokil gue kasih rating 8 sih karena modifannya gue suka sesuai selera gue kita coba gas ya 300 harusnya nyampe sih minimal 300 lah target soalnya masih pake mesin standar kan gila beloknya sih oke banget guys wah ini tanpa tabung nitro loh tuh gue lupa beli tabung nitro jadi buat nih mobil gak ada tabungnya next kita kasih nitro ya tuh gak dikasih nitro pun bisa tembus 280 gila 280 km per jam tanpa nitro itu kalau gue kasih nitro itu bisa tembus 300 lebih kayaknya 400 bisa deh nih mobil pake mesin standar loh guys gokil gokil tuh gak ada nitro nya gila kenal potnya ada efek apinya nih tuh ini bukan nitro dia emang ngeluarin api aja wah gila nah itu bunyi itu tuh bunyi gak ada nitro nya guys jadi gue pencet tombol nitro nya nah cuman gak keluar nitro nya makanya dia muncul api doang tuh belum beli gue nitro nya nanti kita beli ya so mungkin segitu aja dulu temen temen ya buat restorasi kali ini gimana menurut kalian mobil ini coba kalian komen di bawah next nya gue bakal coba projekin di mobil gue kasih stiker gue shop engine kali ya kita bakal coba pake sehari-hari karena ya seperti yang kalian liat ini ganteng banget oke mungkin segitu aja dulu temen temen buat video kali ini thank you banget semuanya udah like komen subscribe dan juga kita bakal lanjut lagi di next video oke gue baik semuanya gila keren banget clean banget parah selamat menikmati Sub indo by broth3rmax